Terima kasih. 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 Diplomasi yang dipahami oleh internasional Menurut saya itu bisa sekali dilakukan Sekarang soal hilirisasi Kita sudah melakukan itu Soal hilirisasi kita berhadapan dengan internasional Dan pemerintah Steady Teguh di dalam pendekatannya Diplomasinya harus dikerjakan Untuk menghadapi tantangan global Tapi saya melihat Di sektor-sektor lain Sebenarnya banyak yang tidak bisa kerjakan Ada sektor tekstil misalnya Yang pada tenaga kerja Ada sektor produksi sepatu dan lain-lain Yang pada tenaga kerja Yang kita sering berhadapan dengan dunia internasional Yang punya kepentingan perbedaan Juga seperti kelapa sawit Kita juga punya tantangan global yang cukup besar Tapi saya melihat diplomasi kita Harus bisa membela kepentingan Domestik Di hadapan dunia internasional Dan saya yakin internasional akan memaklumi Bila Al-Gur'an memenuhi dan disampaikan Masuk akal dan berkadi Baik sekalian, waktunya sudah habis Terima kasih Oh sedangnya terakhir tadi Soal bagaimana membuat Inklusif ya Kelapangan Kamar kerja yang Inklusif Kami melihat Pelaku ekonomi mikro Itu harus di drop Karena yang mikro ini Akan memiliki variasi yang banyak Dari mulai sektor kuliner Sampai dengan industri Yang sekalian mikro dan paling cepat Menyerap tenaga kerja Ini juga praktek Pembelajaran yang paling cepat Bagi anak-anak muda Yang sudah baru selesai sekolah Baru selesai kuliah Untuk masuk ke dunia usaha Begitu selamat saya Terima kasih Halo teman-teman Jangan lupa Terus saksikan konten-konten Di Eno Glowing Like and subscribe Bye